Intro Pemirsa apakah corona atau virus corona, covid-19 ada di sekitar kita dan apakah kita juga akan menjadi korban berikutnya? Nah kita akan ketahui jawabannya bersama dengan dokter Susan kembali lagi ke dokter Susan begitu ya Tadi pertanyaan saya apakah ada penderita virus corona di Kota Batu tapi sebelum itu mungkin kita bisa lihat dulu secara global ya Sekarang sudah puluhan ribu orang terkena virus corona mungkin bisa dijelaskan secara detail dokter Jadi dari data update per tanggal 4 Maret tahun 2020 untuk globalnya ada 93.990 kasus Untuk seluruh dunia Hampir 100 ribu ya di seluruh dunia ya Dengan 76 negara yang terkena Terkena Virus corona Kemudian untuk yang kasus meninggal ada 2.984 Jadi kalau misalnya kita sampaikan secara epidemiologi ini cash fertility rate itu adalah sebesar 3,44% Artinya tidak terlalu tinggi ya dokter ya? Ya dibandingkan dengan SARS dan MERS ini masih lebih rendah sih sebetulnya ya Cuma tetap kita harus tetap puas wadah Jadi baik SARS dan juga MERS termasuk corona ini juga menyerang seluruh penapasan gitu ya Apa sih sebenarnya dokter yang menyebabkan orang bisa sampai meninggal karena virus corona ini? Nah virus ini sebetulnya sangat-sangat tergantung dari daya tahan tubuh seseorang Jadi dari kasus-kasus yang meninggal itu pada umumnya ditemukan pada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dengan penyakit penyerta yang lain Jadi misalnya dia sudah pernah menderita sakit ginjal, jantung, kemudian mungkin lansia, kebanyakan lansia Jadi kasus meninggalnya ada pada keadaan-keadaan tersebut Oke disertai dengan penyakit yang lain Artinya orang yang tidak memiliki penyakit lain punya potensi untuk sembuh lebih besar Nah sekarang di Indonesia sudah ada dua orang yang diumumkan positif terkena corona Tapi kita tidak tahu apakah memang hanya dua orang seperti itu Atau ada mungkin puluhan atau berapa saya tidak tahu gitu ya Kita sama-sama tidak tahu Tapi adalah baiknya kita mencegah Nah sekarang di Kota Batu sendiri apakah ada tanda-tanda atau seperti apa dokter? Ya baik kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan imigrasi Jadi untuk di Kota Batu ada 16 orang yang baru datang dari negara terpapar Jadi 16 orang ini sudah kita lakukan apa yang disebut dengan pemantauan Ke 16 orang yang baru datang dari negara-negara terpapar ini Kita katakan sebagai orang sehat dengan resiko Jadi sebutannya adalah orang sehat dengan resiko Nah yang dilakukan adalah Dinas Kesehatan melalui jejaring yang ada di bawah Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Melakukan apa yang disebut dengan pemantauan dalam jangka waktu masa inkubasi Jadi dilakukan pemantauan selama 14 hari sejak kedatangan orang tersebut Nah petugas tersebut juga harus mengisi data yang disebut dengan health alert card Jadi kartu kewaspadaan kesehatan Apabila dalam jangka waktu 14 hari ini ditemukan gejala-gejala seperti demam, batuk, sesak nafas Maka pasien tersebut atau orang tersebut sudah kita kategorikan sebagai orang dalam pengawasan Jadi meningkat derajatnya Jadi orang dalam pengawasan Nah orang dalam pengawasan ini Kemudian kita awasi apabila sudah keadaannya memburuk Harus segera dirujuk untuk dilakukan isolasi Baik Nah orang yang tadi itu yang kita lakukan pemantauan Itu kita sarankan untuk mengisolasi diri Mengisolasi diri artinya dia melakukan isolasi di rumahnya sendiri Jangan kemana-mana dalam jangka waktu 14 hari ke depan Oke Ini sudah dapat berapa hari setelah kedatangan mereka? Macem-macem ya Karena perhitungannya sejak Februari Oke sejak Februari Nah artinya mereka masih dihimbau untuk tetap berada di rumah Terlebih dahulu Menghindari kontak dari orang lain Baik sampai masa inkubasi berakhir sekitar 2 minggu ya Atau 14 hari Baik Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat begitu ya Amin Sejauh ini masih dalam keadaan sehat Sejauh Alhamdulillah Jadi artinya di Kota Batu masih 0% gitu ya Masih tidak ada indikasi bahwa ada seseorang yang terjangkit virus COVID-19 Nah berkaitan dengan hal tersebut begitu ya Langkah antisipatif apa yang dilakukan pemerintah kemudian begitu ya Untuk nantinya supaya kita sendiri atau masing-masing dari kita juga bisa mengenali Dari gejala-gejala yang mungkin terjadi gitu Karena gejalanya kan sangat sulit ya untuk dibedakan gitu ya Seperti kita masuk angin biasa gitu Biasanya kalau orang kita dikerokin gitu kan Minum tak anget gitu ya Nah apa sih gejala perbedaan gejala antara virus corona itu dengan gejala-gejala umum lainnya? Memang agak kalau kita lihat dari influenza biasa Memang agak susah untuk kita bedakan Tapi yang jelas adalah apabila sudah ada sesak nafas Nah kita perlu curiga Dan yang satu lagi yang untuk meningkatkan kewaspadaan kita Itu tadi pernah enggak terpapar atau datang dari negara terpapar Oke Nah berkaitan dengan sesak nafas ini juga kadang-kadang sulit dok Karena ketika kita misalnya flu, pilek gitu ya Kan hidung tersumbat Nah apakah perbedaan antara sesak nafas antara hidung tersumbat dengan sesak nafas yang dirasakan oleh penderita virus corona? Covid-19 ini enggak ada pileknya Oke baik Cuma batuk, demam, kemudian ada sesak nafas Sesaknya ini di dada, bukan di hidung Sesaknya di dada ya Oke baik Nah gejala-gejala seperti itu yang perlu kita ketahui begitu ya Apabila kita mengalami bersin, kemudian batuk, dan bahkan sesak nafas gitu Nah untuk pemirsa di rumah ataupun siapapun yang mendengar siaran ini Barangkali apabila Anda sedang merasa sakit begitu ya Silahkan untuk menggunakan masker Dan mudah-mudahan bukan penyakit atau corona lah ya yang diderita Tapi mudah-mudahan juga cepat sembuh gitu Nah sekarang gimana sih sikap kita gitu dokter untuk menghadapi orang-orang atau mungkin turis yang baru saja datang dari negara terpapar Yang kita enggak tahu atau mungkin datang dari China sendiri bahkan menggunakan bahasa Mandarin kita enggak tahu gitu ya Seperti apa kita harus menyikapinya begitu Tapi jangan dijawab dulu, ditahan dulu Kita akan ketahui jawabannya, usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di dialog siang Terima kasih